ke kanan nah pelan-pelan ini nyantai banget ya putaran yang nyantai Assalamualaikum Wr Wb Sampurasun Salam Has Bogor oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian yang sangat simple itu adalah rangkaian pengatur kecepatan motor listrik atau dinamo teman-teman jadi eh mana jadi putaran motor ini putaran dinamo ini bisa kita atur menggunakan rangkaian yang akan kita bikin sekarang teman-teman oke pertama kita akan siapkan sebuah ini teman-teman ini adalah sebuah transistor ya transistor IP3055 ini udah ada nih ya ini mereknya Hana aja jadi jelek ya kurang bagus yang biasa yang KW terus ini jenisnya itu NPN ya teman-teman NPN jenisnya oke nah ini yang ini masih nah ini kaki ini adalah kaki basis terus yang tengah adalah kolektornya terus yang ini adalah emitter teman-teman jadi ini ada 3 buah pin atau kaki ya transistor nah ini saya beli itu dengan harga 15 ribu teman-teman satu pasang ya jadi dia tip 3055 sama tip 2955 cuma yang kita pakai sekarang adalah yang ini doang ya yang tip 3055 nya terus kita siapkan sebuah potensio teman-teman potensio mono 50 kilo ohm bisa juga menggunakan yang 10 kilo ohm ya ya minimal 10 kilo ohm aja udah terus bisa juga menggunakan yang 100 kilo ohm teman-teman bisa juga ya sama aja bisa oke langsung aja kita rakit teman-teman nah ini dia ini kaki basis ini kaki basis ini mendapatkan yang tengah ya jadi pertama harus kita balikin dulu nih teman-teman seperti ini nah balik seperti ini terus sekarang kita solder kita solder ya tapi saya membutuhkan sebuah alat bantu teman-teman supaya apa supaya mempermudah dalam penyolderan ya teman-teman sekarang resepnya nih nah gini ya oke disini ya teman-teman kita kasih timah terlebih dahulu supaya langsung nempel oke kita solder ya langsung teman-teman seperti ini seperti ini teman-teman oke seperti ini terus kita pasang ini teman-teman capitan buaya ya buat nanti ke power supply-nya atau kabel biasa juga bisa ya sama aja sih kita pasang ya disini nih teman-teman nah disini langsung aja kita pasang oke terus kita pasang positifnya ya teman-teman positifnya sama ya capitan buaya yang ini buat negatif ini nanti buat positif teman-teman pasangnya dimana yaitu adalah di tengah transistor ya teman-teman ini dia nah disini ya kita kasih timah terlebih dahulu disini ya oke teman-teman saya bangunin ya kayak gini posisinya oke disini yang tengah ya yang tengah ini positifnya nanti terus kita pasang ke dinamonya dinamo untuk masalah dinamo ini kan udah tertera nih ya disini ada tulisan positif negatif kalau dibalik juga gak apa-apa ya teman-teman mungkin jadi putarannya doang yang beda ya yang tadinya ke kanan misalkan gini ke kanan karena kebalik jadi ke kiri oke gitu aja ya tapi saya mohon disesuaikan aja ya ini positifnya positifnya ini negatif negatif kan warna putih nih negatif kita pasang disini teman-teman oke kita pasang disini kaki potensio oke teman-teman kayak gini nih ya ini kurang nempel oke oke kayak gini jadi burik hasilnya oke ya kayak gini ya teman-teman terus ini yang positif dari dinamo ini positifnya ya kita kasih ke sini nih teman-teman ke transistor transistornya ya di sini kita kasih timah terlebih dahulu nah seperti ini teman-teman oke udah jadi ya teman-teman sangat simple banget rangkaiannya langsung aja kita tes ya sekarang kita akan tes langsung aja teman-teman ini disini kita tes saya menggunakan sebuah aki motor 12 pole ya oke ini positifnya nih teman-teman positifnya ke positif ya nih positif terus ini negatif ya ke negatif juga nah oke seperti ini teman-teman kita puterin ini ya ke kanan ya puterinnya gak kelihatan ya muternya nah muter nih teman-teman udah muter nih kita akan pakai alat menggunakan kertas teman-teman oke kita puterin lagi ya ke kanan nah kita pelan-pelan ini nyantai banget ya puterinnya nyantai pelan-pelan banget dan kita makin kenceng ke kanan terus terus dan nah segini teman-teman ini paling kenceng kenceng ya tapi kelihatannya kayak kurang kenceng yang padamah kenceng ya kecil lagi terus kita puterin kecil kecil nyantai wah coplok langsung oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh